Pemirsa masyarakat dari berbagai profesi sangat antusias mengikuti Lomba Cerdas Cermat Pemahaman Al-Quran yang digagas PJ Bupati Boro Jambi. Menariknya, para peserta menggunakan pakaian khas dari pekerjaan mereka. Di bulan Suci Rabadhan, Pemerintah Kabupaten Boro Jambi menggelar Lomba Cerdas Cermat Pemahaman Al-Quran antar masyarakat. Uniknya, peserta yang mengikuti kegiatan ini ialah kelompok masyarakat dari berbagai profesi, seperti tukang bangunan, petani, petugas kebersihan, dan para petani kerambah ikan. Lebih uniknya lagi, peserta yang mengikuti perlombaan menggunakan pakaian ciri khas masing-masing. Peserta diberikan pertanyaan khusus seputar Al-Quran dan Ramadan. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk memperebut menjawab pertanyaan dari juri dan PJ Bupati Bahyuni Deliansyah. Para peserta sangat menguasai perlombaan yang dikelar selama satu hari, dengan hadiah uang pembinaan dan trofi PJ Bupati Boro Jambi. Bahyuni Deliansyah mengatakan, cerdas cermat yang melibatkan kalangan masyarakat ini sengaja dilaksanakan, agar masyarakat merasakan perayaan bulan Ramadan yang penuh kebahagiaan. Para peserta menyambut baik ide cemerlang dari PJ Bupati Bahyuni Deliansyah yang mencetuskan lomba cerdas cermat pemahaman Al-Quran antar masyarakat. Keinginan saya dan mungkin keinginan seorang masyarakat. Saya inginnya ke depan kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten yang menyesiarkan agama Islam lebih dari kabupaten-kabupaten ini. Karena banyak yang peserta di sini, sehingga mungkin bisa menjadi sesuatu cita-cita kita bersama menjadi kabupaten atau petasan ini. Kegiatan bagian dari peringatan Nusul Quran 1445 Hijri tersebut, direncanakan akan rutin dikelar Pemket Moro Jambi. Dufia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.